Ini baru-baru 40 hari, tapi wawasannya luar biasa ini. Ini baru-baru 40 hari, tapi wawasannya luar biasa ini. Ini baru-baru 40 hari, tapi wawasannya luar biasa ini. Ini adalah yang saya kandungan presiden, selalu di dalam sidang kabinnya, yang saya selalu baru-baru ngomong tinggal pas di luar biasa wawasannya. Bisa diberitakan, kalau bisa, semua itu harus dilaksanakan swasta dulu. Swasta dulu, swasta dulu. Kalau swasta pun baru-baru bisa UMKM. Macam kemudian kita. Kalau tidak bisa, baru ABBS, AUBD, BUMN, BUMB. Jadi memang tidak mungkin ABBN bisa menggetarkan seluruh Indonesia. Dan uang yang beredar di tempat bapak, di Sulawesi atau di Maluku Utara, itu banyak swastanya daripada mereka. Ini karena bagaimana peran kaupaten kota, bupati wali kota, maupun gubernurnya, termasuk para senatornya, itu bagaimana bisa mengoptimalkan peran swasta. Sehingga adanya KBBU, adanya KINA yang non-anggaran itu, adanya kerjasama, itu kan diutamakan betul, Pak. Karena kalau kita mensejadahkan rata hanya dengan abis-abis itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, nanti mengenai utang, kemandiran, dan bagaimana seterusnya, Pak Suha akan mencoba untuk menjawabnya. Dari beberapa penanyaan, nanti memang ada benang merahnya mengenai dana desa dan... Lalu kita lihat, Pak, total pendapatan orang Indonesia itu, tahun lalu itu, akhir tahun lalu itu sekitar, ya mungkin sekitar 14.000 triliun. Total pendapatan, Pak. Berarti itu sudah upah dan gaji, sudah termasuk pendapatan, kalau kita taruh uang di bank, lalu ada bunganya, itu kan pendapatan juga ya. Suasta, punya profit, punya keuntungan, punya laba, BUMM, laba, dan sebagainya. Kira-kira 14.000, Pak. Triliun. Triliun, Pak. Pendapatan. Itu tak ada sebut income per tahun. Nah, kadang-kadang itu disebut PDB, kadang-kadang itu disebut national income. Nah, sebagian dari national income itu, lalu kemudian idealnya bayar pajak, Pak. Itulah yang menjadi penerimaan pemerintah. Nah, berapa persen yang akhirnya bayar pajak, Pak, dari 14.000 itu? Tahun lalu, tax per income kita, nasional ini, Pak, ya. Tapi kalau per individu tentu beda-beda. Tapi per nasional itu sekitar 11 persen saja, Pak. Jadi hanya sekitar 10.000. Jadi yang bayar pajak itu sekitar 1.500 triliun. Jadi penerimaan pemerintah. Nah, sekarang Bapak boleh tanya. Kalau 11 persen itu tinggi atau rendah? Kalau kita gunakan standar ke negara-negara lain, Pak, rendah sekali. Rendah sekali, Pak. Rendah sekali. Nah, ini tantangan pemerintah. Ini PR besar perbot kami. Bagaimana kita menaikkan kalau Bapak terima gaji, Bapak pasti dipotong gaji oleh sekretariat DPD, lalu nanti bulan Maret masih lapor SPT lagi, masih ada kekurangan ditambahin, tapi rate dari tarif pajak penghasilan Bapak mungkin sudah mencapai 30 persen. Seluruh Indonesia rata-ratanya hanya 11 persen. Jadi Bapak-Bapak dan kita semua saya yakin yang dipotong pajak gajinya, kita sudah bayar pajak dengan baik, jauh di atas 11 persen itu. Nah, PR pemerintah adalah lewat pemerintah keuangan, lewat Direkturat Jaran Pajak adalah mencari cara meningkatkan teks terhadap tinggal, rasio teks terhadap tinggal ini. Nah, tapi kalau kita tingkatkan itu, Bapak, nggak boleh kita meningkatkannya sehingga dunia usahanya merasa dicekik. Nah, ini juga jadi maunya setinggi, Bapak. Tapi kalau dunia usahanya lalu merasa, wah, ini dikit-dikit pajak, ini dikit-dikit pajak, dia malah tidak leluasa untuk bergerak. Jadi kami memang, ini perekonom kita harus cari balance-nya. Tapi dengan balance yang seperti itu, kemudian penerimaan pemerintah punya uang sekitar 1.500 triliun, kurang lebih banyak. Terus dilihat, pengeluarannya perlu berapa, kebutuhannya perlu berapa. Nah, kebutuhan yang perlu berapa inilah, Bapak, kemudian didaftar. Baik yang dari bersifat sektoral, dari pusat, maupun dari daerah. Nah, kebutuhannya itu, Bapak, kalau sekarang, dana desa dan telur.